selamat menikmati jadi apa Nabi SAW saking ingin bertekad kuat untuk membiasakan anak-anak ini sholat sampai ketika mereka usia 10 tahun hampir mencapai usia balik sebelum mereka mencapai usia balik atau sebelum dia terbebani dengan beban syariat Nabi SAW menyuruh dipukul ya tujuannya apa agar sang anak ini takut ya kalau mereka gak sholat maka mereka akan dihukum dihukum sama misalnya kedua orang tuanya dengan cara dipukul belum nanti akan dihukum sama Allah mendapat dosa dan azabnya kalau dia meninggalkan meninggalkan sholat ya makanya diantaranya diantara pendidikan pendidikan Luqman seorang laki-laki yang soleh kepada anaknya ketika anaknya akan mencapai usia balik mencapai usia remaja Luqman mengajari anaknya dalam surat Luqman Allah menceritakan ingatlah Tadkala Luqman berbicara kepada anaknya berkata kepada anaknya dalam keadaan dia memberi nasihat sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang besar adalah kezoliman yang sangat besar dan kami kemudian yang kedua nasihat Luqman kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya hamalatuhu ummuhu ibunya mengandung wahnan ala wahn kesusahan yang terus bertambah wafisaluhu fi amain ya dan menyusuinya dua tahun ya anishkurli waliwalidaika ilayyal masir agar dia senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada kedua orang tuanya ilayyal masir kepada akulah kepada Allah kita dikembalikan ya kalian semua dikembalikan kemudian nasihat Luqman juga kalau kedua orang tua kalian memerintahkan kalian untuk menyekutukan Allah yang kalian tidak punya ilmu pada hal tersebut falatutihuma jangan taati keduanya jadi kalau ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk berbuat kejelekan untuk mencuri untuk melakukan kesyirikan dan yang lainnya kata Allah jangan ditaati karena kata Nabi S.A.W tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dia bermaksiat kepada sang khalik kepada sang pencipta karena ketaatan itu hanya pada kebaikan kebaikan ya tapi apa kata Allah tapi meskipun mereka misalnya orang tua kalian kafir menyuruh kalian untuk kufur kepada Allah untuk melakukan kesyirikan tapi kata Allah tetap pergaulilah mereka dengan baik ini adalah ajaran Islam ini yang diajarkan Luqman kepada anaknya kemudian diantara nasihat Luqman ikutilah jalan orang-orang yang suka bertawabat kepada Allah jadi seorang anak ini harus diajari ini semua nasihat Luqman ini untuk tidak berbuat syirik untuk berbakti sama orang tua kalaupun misalnya orang tua menyuruh berbuat kejelekan maka jangan ditaati tapi tetap pergauli mereka dengan baik ya tetap katakan perkataan perkataan yang baik dan apa ikutilah jalan orang-orang yang suka bertawabat kepada Allah kemudian kepada kamilah kalian dikembalikan ya jadi sang anak pun harus diajarkan bahwasannya dia akan kembali kepada Allah sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah jadi seorang anak ini pun harus ditanamkan seperti itu ketika ketika dia menyanyiakan perintah Allah maka dia akan dikembalikan kepada Allah dan otomatis sang anak akan berfikir kalau saya kembali kepada Allah dalam keadaan saya tidak melaksanakan perintah perintah Allah maka kira-kira ya Allah akan menghukum saya Allah akan mengazab saya Allah akan memasukkan saya ke dalam neraka jadi ini diantara perihal penting yang harus diajarkan kepada sang anak dan aku akan membongkar aku akan membuka aku akan mengabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan jadi seorang anak kalau sudah tahu seperti ini maka ketika dia akan meninggalkan sholat dia akan berfikir Allah akan ya akan memberikan saya catatan amal dimana jam sekian tanggal sekian jam hari 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 sekian hari misalnya hari selasa jam sekian tanggal sekian kamu meninggalkan sholat sehingga sang anak akan takut karena semua perbuatan jeleknya nanti akan dibongkar sama Allah subhanahu wa ta'ala